Pemirsa untuk mutua informasi terkini terkait terungkapnya misteri hilangnya anak perempuan berusia 8 tahun Angeline di Denpasar, Bali. Kini kita telah terhubung dengan Kabit Humas Polda Bali, Kombes Heri Wianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Pak. Pak Heri, terkait penemuan jenazah Angeline, kemudian siapa saja yang sampai saat ini sudah diperiksa? Oke, terima kasih. ...untuk menyebarkan supaya masyarakat tahu bahwa ada hilangnya Angeline ini. Tetapi beberapa hari ini tidak ditemukan tanda-tanda untuk informasi tentang Angeline, sehingga kita mengambil kesimpulan untuk mengevaluasi kegiatan itu, kemudian kita kembali ke TKP lagi untuk secara teliti mencari Angeline. Kita anggap bahwa Angeline memang sudah meninggal misalnya, sehingga kita melakukan upaya penelitian di TKP terlebih dahulu, sehingga kita bisa menemukan, jadi anggota Poresta Denpasar gabungan dengan Polda Bali telah melakukan upaya pencarian di TKP, sehingga kita menemukan hadanya tanah, tumpukan tanah di dekat kandang ayam. Tapi kemudian siapa saja yang saat ini sudah diperiksa? Dari pihak keluarga? Jadi ada tujuh yang kita sudah amankan, inilah orang-orang yang dekat dengan Angeline, antara lain orang tuanya, orang tua angkatnya, yaitu Ibu Magaret, yang merupakan pelapor, kemudian anaknya, kemudian dua pembantunya, kemudian satu Satpam Security yang kemarin sempat bertemu dengan Menteri, kemudian yang dua orang lagi adalah orang yang kos di tempat itu. Ya, ketujuh orang ini statusnya masih kemudian sebagai terperiksa seperti itu Pak Heri? Betul, betul. Memang kita terperiksa terlebih dahulu sebagai saksi terhadap tujuh itu, tetapi ada beberapa yang sudah mengarah ke calon tersangka, ya, di antara mereka sudah mengarah ke calon tersangka, ya. Sudah ada yang mengarah ke calon tersangka seperti itu? Iya, betul. Tapi dengan kondisi jenazah Angeline sendiri, apakah kemudian sudah diotopsi dan apa hasilnya? Saya kira masih kita lakukan otopsi di rumah sakit sanglah oleh dokter forensik, dan untuk hasil kita tunggu dulu, nanti kita akan sampaikan kepada media, kepada masyarakat, ya. Tapi dari hasil kemudian penemuan dari jenazah Angeline, kira-kira sudah berapa lama Angeline dikatakan ataupun meninggal dunia? Memang hasil dari otopsi ada dari keterangan dari dokter, memang kemungkinan sudah tiga minggu, ya, sudah kira-kira tiga minggu meninggalnya korban, ya. Artinya pada saat dilaporkan pertama kali sekitar 17 Mei, seperti itu, itu kan artinya tiga minggu sampai sekarang seperti itu? Betul, betul, betul. Tadi dikatakan oleh Pak Heri ada kemungkinan tujuh keluarga ini sudah, tujuh kemudian terperiksa yang dijadikan sebagai saksi dalam kasus tewasnya Angeline, ada kemudian salah satunya yang mengarah ke tersangka, apakah kemudian Pak Heri bisa mengungkapkan kira-kira siapa yang calon kuat untuk menjadi tersangka seperti itu? Saya kira ini masih dalam penyidikan kita, masih dalam pemeriksaan kita, nanti kalau sudah kita dapatkan bukti-bukti itu baru nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Oke, bukti-bukti apa saja kemudian Pak saat ini kemudian yang telah dikumpulkan setelah kemudian jenazah Angeline ditemukan? Ya, memang di TKP ada beberapa barang-barang yang kita ambil sebagai barang bukti untuk penyidikan lanjutan, antara lain memang di situ ada cangkul, kemudian juga ada sekop, kemudian kain yang tadi untuk pembukus jenazah pada saat ditanam di dalam tanah, kemudian ada beberapa barang-barang lagi yang sudah kita lakukan, kita ambil untuk diamankan di polista, ya. Ya, baik terima kasih Kombes Heri Wianto, Kabupaten Humas Buadabari telah bergabung sama kami dalam time-time. Selamat sore. Selamat menikmati.